Hai guys aku mau kasih unjuk kalian cara merebus daun pepaya atau daun singkong supaya dia itu hijau ya dan awet nah buat kalian yang mau tahu caranya ikutin terus sampai selesai video saya ya Nah pertama-tama ini sudah aku cuci ya ini sudah aku cuci Nah di sini tuh ya yang yang membuat daun ini tidak pahit dan tidak apa tidak hitam ya Nah ini daunnya kita menggunakan daun ini Hai di sini ada daun jambu nah daun jambu ini kegunaannya untuk menghilangkan rasa pahit ya guys Iya kalau mau pahitnya hilang sama sekali ya daun jambunya harus banyak kalau masih ada pahit-pahitnya daun jambunjang nggak usah terlalu banyak ya guys untuk mengurangi pahit saja Nah oke di sini aku udah ngerbus air ini udah mendidih tapi aku kecilin ya takutnya ini nah sekarang aku mau rebus dulu daun singkongnya kita mau masukkan ini daun jambunya ya guys lalu kita masukkan daun pepaya adanya masih ada nah kita mau aduk dia nah untuk supaya daunnya tetap hijau masih tetap hijau aku pakai ini soda ya ini ini untuk cepat empuk dan dia juga tahan ya itu aku enggak kasih banyak aku kasih segini aja dan kita mau kasih garam satu sendok teh nah sudah ini sedang aku masak ya guys kalau nggak ada soda kue ya baking soda enggak apa-apa sama aja nah ini dia kita tunggu sampai masak ya sampai dia bener-bener sudah bisa kalian lihat hijau sekali ya guys kayak masih masih mentah nah ini udah setengah setengah mateng ya guys nah ini airnya tuh bener-bener coklat ya ini coklat itu bukan kotor ya guys ini dari daun jambunya ini dari daun jambunya ini memang seperti ini karena tadi kita memakai soda kue ya jadi ada air daun jambunya jadi sewarna coklat tapi nggak apa-apa yang penting daunnya lihat tuh kalian bisa lihat ya guys daunnya itu tetap hijau tetap cantik pokoknya kalian harus mencoba ya di rumah guys nah ini guys ya cuman beberapa menit saja ini daun jambung daun apa dan pepanya sudah empuk ya pokoknya kita mau cuci dia ya guys kita buang airnya dulu kita cuci-cuci dulu nah ini dia nah ini sudah aku cuci sekarang aku mau kasih lihat sampeannya guys nah seperti ini iju sekali ya nih bener-bener ini tuh nggak perlu butuh butuh waktu lama ya guys tuh bener-bener iju dan ini tuh bener-bener empuk banget ya nah buat kalian yang mau ikutin cara saya seperti ini boleh nah pokoknya wajib dicoba buat ibu-ibu yang di rumah mbak-mbak ya yang kalau ngerebus daun pepaya atau daun singkong itu hitam dan lama sekali nah ikutin trik saya tadi ya oke dijamin hasilnya bener-bener bagus ya nah buat kalian terima kasih yang sudah subscribe like comment nah buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys karena subscribe itu gratis oke terima kasih yang sudah tonton sampai habis video saya semoga sehat selalu bye 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 you